Halo guys, masih bersama saya dari BNKL BNBODEKIT Nah kita akan menjelaskan tentang mobil yang baru lagi kita melakukan pengerjaan Dan ini kita ada melakukan pengupgradean Land Cruiser tahun 2012 tipe UK Bike exterior dan juga di bagian interior Sudah full kita melakukan pengupgradean Nah teman-teman pengen tau Keseruan kita untuk melakukan pengerjaannya seperti apa Dan nanti hasil kedetailannya Dan poin-poin penting apa aja sih Kalau sekalian tuh yang diperhatikan untuk melakukan pengupgradean Simak video kita sampai habis Jangan di skip dan kita akan mereview langsung secara tuntas guys Sub indo by broth3rmax Tampilan mobil ini yang dimana belum upgrade itu Generasinya sudah ketinggalan jauh sekali ketimbang di upgrade dengan versi seperti ini Karena basic tahun 2012 itu Ya dari desain lampunya aja Dia sudah ada tidak ada nilai kemewahannya Bumper juga karena apa? Karena kita sudah keseringan dengan melihat tampilan terbaru seperti ini Dan kalau kalian yang punya LC200 dari tahun 2008 sampai tahun 2014-2015 Sudah selayaknya kalian untuk melakukan paper seperti ini Dan diingat guys Poin-poinnya kalau untuk melakukan pengupgradean seperti apa sih Nah ini ada melakukan perubahan lumayan cukup banyak spare partnya Dari mulai cup mesin, fender, headlamp hingga di bagian bumper Nah satu persatu kita akan bongkar Dari mulai cup mesin kita bongkar, headlamp kita bongkar, fender kita bongkar Begitu juga bagian bumper semua overall sudah kita bongkar Masuklah kita di tahap pengerjaan pengaplikasian fittingan untuk spare part yang baru Nah jadi ini kita bongkar, sudah kita bongkar Kita pasangin dengan headlamp, sorry Spare part-spare part yang barunya dari cup mesin, fender Sudah kita pasang Kita akan masuk di tahap penyetingan kesempurnaan Nah kesempurnaan ini yang memang lumayan cukup makan waktu Pengerjaannya Kurang lebih kalau kita ada proyek Lentwisher Pasti melakukan pengerja ini makan waktu sekitar 1 bulan Karena di kita pun juga gak melakukan pengerjaan terburu-buru Karena kita untuk melakukan pengerjaan seperti ini Kita menjaga sekali dari segi kualitas Jadi bengkel kita juga sudah berjalan ke tahun 13 saat ini Dan tentunya banyak kali yang kita lewatin dari rintangan Yang ada dari sebelum-sebelum Terus kita mengupgradekan diri Jadi gak hanya mobil aja yang diupgrade Diri kita pribadi harus kita upgrade dari segi pelayanan Dan untuk dari segi kualitas kita harus mempertahankan Jadi overall hasilnya seperti ini Chatnya rapi, sempurna Dan setelah kita melakukan penyetingan pemasangan Kita akan bongkar dulu semua satu persatu Dan kita turunin Kita gak chat langsung nempel di atas mobil Karena nanti akan banyak overspray di bagian bodinya Dan untuk itu akan menjadi PR kita Nah makanya kita bongkar semua Setelah kita melakukan pembongkaran semua Pada tahap penyetingan tersebut Kita cek dari segi sebelum melakukan pengecatan Dan itu lumayan makan waktu untuk kita QC satu persatu Setelah kita oke Baru kita masuk di tahap pengecatan Pengecatan sudah oke Baru kita masuk ke rana pemasangan instalasi Dari mulai fender Headlamp, bumper Hingga di bagian kap mesin Sudah terpasang Dan poin yang kalian jaga Yang kalian perhatikan dari segualitas Catnya bener-bener harus wet look Basah seperti ini Lalu kalian juga harus memperhatikan Dari kelenggangan Ya dari baik fender kiri Dan juga kap mesin Begitu juga fender sebelah kanan Dari antara fender di bagian pintu Nah poin-poin ini kalian harus dijaga Supaya gak ada keronggaan sedikit pun Jadi harus bener-bener presisi Dan juga sempurna ya Seperti ini sudah rapi juga enak Untuk headlamp menggunakan versi yang Limgen dan ini model yang full spec Limgen Dimana bempernya dipenuhi dengan Aksesoris kerumahan seperti ini ya Digamin mewah deh Kalau kalian untuk melakukan pengupgradenya Tapi kembali lagi Itu selera kalian Suka yang seperti apa Ada juga kita yang biasa melakukan pengupgraden Ke generasi tahun 2021 Oke Overall Sudah oke Sempurna Ya Velg juga kita ganti Karena si bapaknya Minta mobil ini diganti Bagian velgnya supaya Matching nanti Di kota Palembang Ini mobil dari Palembang Supaya mobilnya ini Akan berbeda dari yang lain Karena ini akan menjadi Luar biasa Pengerjaan kita Food shape juga kita pasangin Ya Ini semua Pemasangan sudah rapi Presisi Ini kalau dibuka Dia nyala guys Tuh ya Lampu dia nyala Ini Pemasangannya sudah oke Sudah ada bracketnya Sudah kita QC Jadi kalau kita tuh Untuk melakukan pengerjaan Saya QC ya guys Satu-satu ya Dari bagian depan Ya Dari pemasangan baut-bautnya Segala macam Itu pasti sama kita Kita ada QC nya lagi Dan dari segi cat Juga kita ada QC nya lagi Semuanya Pokoknya di kita Memang lumayan cukup banyak sih Untuk Progres-progres Pengerjaan mobil ini Oke Nah Kita akan membahas Di bagian belakang Oh iya Saya masih Masih lupa Sebentar Sebentar kita ke depan dulu guys Untuk di bagian depan ini Headlamp nya Tri-progee Yang dimana Dia send nya running Lupa tadi saya buat Menunjukin Nah ya Ini running Headlamp nya tri-progee Seperti ini Ini headlamp sangat mewah Karena dia memiliki DRL Tiga Setiap progee Dia ada DRL nya Seperti ini Lewat ini Buat nge-review nya Oke Headlamp udah oke Belakang nih Kita akan melihat Stop lamp nya kita ganti Dengan versi yang Full LED juga Jadi pastikan Lampu sen nya juga Sudah running Oke Sudah running Di bagian Headlamp Stop lamp nya Kita pastikan Garnish tulisan Limgen Lalu untuk bagian Emblem nya Sudah kita pasang juga VXR Seperti ini Bumper belakang Kita pasang juga Sudah rapi Di belakang Di belakang kita Tambahin juga Body kit Keluaran Limgen Jadi kalau Limgen ini Dia belakangnya Add on ya Body kit Installasi Sudah rapi Sudah cakep Nah karena ini Generasi UK Dia tidak ada Semacam Power back door Jadi Ini Harus Melakukan penutupan Manual guys Nah Ya Interior nya seperti apa Mari kita spill Di bagian interior nya Kalau dulu Kita melakukan Perubahan Banyak customer kita Untuk melakukan Pergantian Di bagian head unit Itu adalah Model Tesla Nah Sebenarnya Model seperti ini Kita sudah ada Lumayan cukup banyak Eh Cukup lama juga Untuk melakukan Power back seperti ini Dan memang Ya akhir-akhir ini aja Kebanyakan customer Pengen dong Interior nya juga Kelihatan mewah Exterior nya sudah ganteng Sudah galak Sudah keren Interior nya kalau tidak Di upgrade Kayak ada kurang sesuatu Gimana gitu guys Nah Head unit nya kita ganti Menggunakan versi Android Jadi ini sistem-sistem nya Semua kit nya kita ganti Begitu juga Di bagian konsol bawahnya Ya Di bagian personal Ini semua Segeluntungan kita ganti Dan Setir kita ganti guys Menggunakan versi yang setir baru Jadi Wah Coba saya naik dulu Wah gokil nih ya Kalau kita yang nyetir Karena mobil ini Enak banget di setir Walaupun tua Tapi masih nyaman sekali Ini mobil nih Mobil favorit saya ini LC ini Ntar kalau ada duit Pengen lah beli mobil LC Gokil Ya Saat kita berkendara Juga menggunakan grip nya Juga enak Dan setir ini Cocok juga untuk Dipasang ke Alphard Biasa juga Alphard Minta dipasang seperti ini Model setir nya Yang generasi yang Alphard generasi yang kedua ANH20 Ataupun velfire Juga ANH20 Itu juga Kita biasa ganti setir Seperti ini Oke Fungsi AC sudah Sempurna Dan ini kisinya juga Berbeda ya Dari versi yang sebelumnya Jadi ini kita bongkar Pasin semuanya Dan untuk sistemnya Ini Nah ini kita bisa melakukan Mengaktifkan AC lewat sini Juga bisa guys Kita setel Tuh Dingin Nah Kalian mati juga bisa Nah Seperti itu Dan kalau kalian yang ingin Menyetel Bisa melihat Dari Apa Nonton Youtube Tapi harus disambungin Ke Koneksi internet Dan ini juga kalian Nanti bisa dipasangkan Diaktifkan untuk Carplay juga bisa Ini berbasis Dengan Android Jadi RAM nya juga Lumayan cukup besar Jadi ini Anti ngelek Oke Ini sudah terpasang Semua oke Fungsi-fungsi semua Juga sudah normal Nah ini Oke Kalau kita turunin Kita mundur Juga masih ada kameranya Karena kamera belakang Kita masih mempertahankan Yang originalnya Oke Langsung mau ditowing Ke Palembang Nanti sore Jadi kalau misalkan Teman-teman yang untuk Punya mobil Land Cruiser Jangan lupa Ingat bengkel kita Dan Kalau kalian Yang Pengen melihat secara detail Nantinya Perubahannya Kita akan Tampilkan spill Di akhir video Karena itu sangat penting Guys ya Karena Kita sering banget Untuk melakukan Pengerjaan ini Hasil karya orang Yang memang Dari segi pengalaman Yang memang Masih belum Berpengalaman Dari instalasi Ujung-ujungnya Kita juga Untuk melakukan Pengerjaannya Makanya Makanya itu Kalau teman-teman Untuk melakukan Pengupgradan Jangan regiur harga Karena harga itu Relatif Jadi kalian harus Melihat dari segi Kualitasnya Seperti apa Cara pengerjaannya Seperti apa Dan itu Eh mundur Dan itu Poin yang Paling penting Oke Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton Jangan lupa Diklik tombol Subscribe-nya Karena subscribe itu Gratis guys Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!